Halo semua kembali lagi di kursa TML dan CSS Nusantek Academy masih di modul kedua kali ini kita akan membahas tentang hyperlink di video sebelumnya kita sudah membahas tentang div dan span buat teman-teman yang belum tahu tentang div dan span bisa lihat dulu di video sebelumnya tentang div dan span Oke kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas sekarang yaitu hyperlink hyperlink ini sering kita sebut dengan link link ini adalah salah satu fungsi di dalam HTML tujuannya yaitu untuk memudahkan pengunjung pada suatu website untuk menelusuri berbagai informasi pada website tersebut nah dan link juga berguna untuk menghubungkan antar dokumen HTML link pada umumnya ditampilkan dalam huruf dengan warna yang berbeda jadi apabila kursor moskita itu diarahkan ke link tersebut maka hurufnya akan kelihatan seperti bergaris bawah dan juga kursor biasanya akan berubah bentuk menjadi gambar tangan yang menunjuk ke link tersebut dan jika link tersebut sebelumnya pernah kita kunjungi atau pernah kita akses maka objek link tersebut warnanya berubah menjadi ungu atau warna lainnya link ini juga dapat dipasangkan pada gambar jadi jika kita klik gambar tersebut maka akan menuju ke halaman lain sesuai dengan tujuan link pada gambar tersebut link juga dikenal dengan sebutan anchor tag karena dibuat dengan tag anchor atau yang biasa kita tulis dengan tag A di dalam tag A ini terdapat atribut dengan fungsi yang sejenis yaitu ada atribut href target dan rel fungsi atribut ini untuk mengarahkan ke halaman website yang dituju selain itu juga di dalam tag A ini kita bisa menambahkan atribut title atribut title ini digunakan untuk memberikan informasi saat hyperlink di hover link dibagi menjadi dua yang pertama ada link internal dan yang kedua ada link eksternal link internal adalah link yang menuju ke domain atau halaman web itu sendiri atau lebih dikenal dengan alamat relatif contohnya di dalam folder yang sudah kita buat yaitu folder mari belajar terdapat file latihan.html misalnya ada file lagi nih kita beri nama belajar.html kemudian pada file latihan.html ini kita menggunakan href yang berisikan belajar.html nah link ini bertujuan untuk membuat link ke halaman belajar.html misalnya file belajar.html ini berada di luar folder folder mari belajar disini kita beri nama foldernya ayo belajar file-nya kita masukkan disini maka alamat relatifnya menjadi nama folder dulu slash masuk ke file belajar.html bagaimana jika file belajar.html ini berada di dua tingkatan di luar folder yang saat ini kita bisa menggunakan seperti ini titik dua slash titik dua slash yang artinya kita keluar dua tingkatan dari folder yang saat ini kemudian kita masuk ke file belajar.html selain memilih file sebagai targetnya kita juga bisa menggunakan simbol pagar simbol pagar ini digunakan untuk menargetkan ID di dalam halaman yang sama atau membuat dead link atau link mati kemudian ada link eksternal link eksternal ini adalah link yang menuju ke domain atau halaman web lain contohnya dari file latihan.html ini kita tujukan ke link https www.nusantrek.com nah https slash www.ini artinya kita membuat link ke alamat lain atau yang lebih dikenal dengan alamat absolut alamat absolut ini ditulis secara lengkap yaitu seperti yang kita sudah tuliskan tadi yaitu https slash www.nusantrek.com atau jika kita ingin merujuk kepada alaman tertentu misalnya kita ingin merujuk ke alaman home kita bisa tuliskan slash home jadi seperti ini sekarang kita masuk ke contoh penggunaan hyperlink nya saya akan meletakkan link rumah makan usang minang pada atribut href kemudian saya ingin men-setting ketika kita mengklik link nya maka akan membuka alaman pada tab browser baru dengan menggunakan atribut target di dalam atribut target ini kita akan mengisikan nilai underscore blank dan untuk memberikan informasi link saat kita over kita akan memberikan atribut title kita beri nilai kenapa kita harus mengisi nilai pada atribut target karena secara default setiap link yang kita tulis akan terbuka pada dendela yang sama atau menipah halaman web yang saat ini jadi apabila kita ingin halaman tersebut terbuka pada tab browser baru maka kita menggunakan target blank contohnya seperti ini save kemudian refresh nah pada link klik disini ketika kita meng-over maka akan muncul title rm nusamina kemudian kita klik maka akan membuka halaman pada tab browser baru kemudian saya akan memberikan controlling untuk mengakses ID pada halaman yang sama kita membuat menggunakan div baru kemudian ada span pada div ini kita berikan ID kita beri nama id-nya promo kemudian kita tambahkan tulisan setelah itu kita panggil id-nya kita buat paragraf dulu kemudian kita kemudian kita kita kasih title kita kasih setel juga setel juga setel promo kasih warna karena merah aja ya kemudian kita atur font size-nya nah seperti ini kemudian pada div-nya kita panggil class-nya maka hasilnya seperti ini nah kemudian kita kasih BR supaya ketika kita mengklik ada perubahan setelah setelan 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 penuh kemudian kita klik nah ini hasilnya sekian pembahasan kali ini buat teman-teman yang tertarik membuat website menggunakan HTML bisa ikuti terus video-video selanjutnya see you in the next video